Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada yang nabrakat? Ada Siapa saja? Yang niswa alim? Ripana Ripana Niswa alim, Ripana, terus siapa lagi? Rapa Oh ya tadi juga lah, ibunya mau anak, mau WhatsApp ke bapak, katanya sakit, mau anaknya gak bisa adit Salsa Salsa Banyaknya hari ini ya? Kalau ada dalam puasa gak boleh beratang nih Ya, meskipun puasa harusnya tetap semangat, oke? Ya Hari apa hari ini? Pelajaran apa hari ini? Matematika Ya, matematika hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, sebelumnya kita belajar tentang apa? Bangun data Ada 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 Terima kasih yuk Ya, darling Paras, itu adalah bangun daftar Ya, cuma orang-orang yang banyak Untuk mengingat materi yang kemarin Luasnya jajar ginjal, ada yang tahu? Apa adikan? Alas kali ting Ya, selain jajar ginjal, kita juga ingin kembang Mari kita lihat luasnya Sekitiga Apa salah? Alas kali tinggi dibangin Segini juga bisa disebut rumusnya Satu per dua, dikali alas, dikali tinggi Luasnya bisa juga disebut seperti itu Sama saja, mau alas kali tinggi dibangin dua Sama, mau satu per dua dikali alas, dikali tinggi Sama, ya Salah sampai sini Nah, hari ini kita berbicara tentang bangun ruang Apa yang kamu ketahui tentang bangun ruang? Kan di semester satu kita sudah belajar tuh, bangun ruang, hanya dua bangun Ya itu bangun apa saja? Fokus kan? Kalau ya, dan semester sekarang banyak lagi nih bangunannya Bangunannya Bangunnya Terus, kalau bangun ruang, apa perbedaannya dengan bangun datar yang kemarin kalian pelanjari? Ya, kalau bangun datar, hanya memiliki luas Tapi kalau bangun ruang, memiliki volume atau isi Ya, kalian, bapak contohkan Kalian bisa melihat kaca? Bisa Kalian tahu akwarium? Aku Ya, kalau kaca, kacanya itu bisa diisi air nggak? Ya Nah, tapi kalau akwarium bisa diisi? Ya, itu perbedaannya, kalau kacanya itu adalah bangun datar, hanya memiliki luas Tapi kalau akwarium adalah bangun ruang, karena memiliki isi atau o Loh, ya tepuk tangan, bro, buat salah dan salah Nah, jadi hari ini kita menggajar bangun ruang Dan tujuannya adalah, hari ini adalah, tujuannya adalah, ya itu pertama, mengetahui atau memahami komponen-komponen bangun ruang Itu yang pertama, dari bidang, titik sudut, dan prosuk Ya, prosuk itu apa? Titik sudut itu apa? Bidang itu apa? Ya, itu yang pertama Tujuan yang kedua, mengetahui komponen yang membentuk sebuah prisma dan tabung Apa itu prisma? Apa itu tabung? Ya, nanti kita akan mempelajari hari ini Kita akan simak videonya bersama-sama Setelah itu, Bapak akan menjelaskan video tersebut Setelah itu, nanti kalian akan Bapak beri tugas Atau individu ada mokok Bisa? Ya, oke langsung aja, biar cepat kita tampak videonya Silahkan siap-siap untuk menyimak videonya Bapak akan menonton sebuah video Tentang bangun ruang Yang hari ini kita akan belajar ini Hai, hai, hai Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah berhati-hati semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik Sehat dan siap Terima kasih telah menonton! Ya, oke Ya, kali pertama lagi kalian sudah menonton video Cukup bertanya apa kalian apa yang kalian dapatkan dari penonton video tersebut Ada penonton ruang? Mencucu Ada tuh? Sebutnya apa saja? Pus, balok, prisma, imas, pencucu, tabung, bolak Ya ada tuh? Cukup Komponen apa saja yang membentuk balung ruang? Ayo, tadi Komponennya Yang pertama dibahas, kiri-kiri, bangun ruang Jadi ketiga komponen yaitu Sisi Sisi Titik sudut Dan Oke Mana sih Pak yang dilamakan titik sudut Pak? Mana sih Pak yang dilamakan sisi Dan mana sih yang dilamakan Apa tadi? Rusuk Tadi sudah dijelaskan di video juga Ya, ya Pak yang dilamakan kembali Bapak disini ada yang namanya bangun ruang Menurut kalian ini bangun ruang betul apa? Bangun ruang 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 Bapak memiliki sebuah balok disini Ya, sebuah balok disini Bapak contohkan Ya, coba ada yang berani menunjuk Balok ini Mana titik sudutnya Silahkan maju Ada yang mau Ada titik sudutnya yang mana Rusuknya yang mana Bidangnya yang mana Atau susinya yang mana Ada yang berani Ada yang apa yang kalian tahu Dari video tadi Ayo Ayo Komoden katanya Komoden bangun ruang Ada Ya, pertama Sucuk 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 Cheese Cheese Ya, jadi ada tiga Oke, Bapak langsung jelaskan saja Disini kita lihat Bapak punya sebuah balok Disini ada yang namanya Titik sudut Titik sudut adalah Pertemuan antar rusuk Itu Pertemunya antar rusuk Disebut titik sudut Nih Pas ujung-ujung nih Yang nancip-nancip Ini yang namanya Titik sudut Ya Paham ya Nah, kalau yang namanya rusuk Itu adalah ini Nah Penghubung antar titik sudut Ini namanya Ruh Su Ya Paham? Ya Kalau ini yang namanya Si Si Ya, paham ya Jadi kalau yang ini Yang garis Antar penghubung titik sudut ini adalah Rusuk Tapi kalau yang disininya adalah Si Ya, paham ya Ini titik sudut Ini rusuk Ini si Si Sisi Atau bidang Ya Paham? Paham gak disini? Paham ya Kayak Disini bako punya balong Ya Kalau begitu Kita langsung Untuk Tugas Untuk kalian Ya Ya Kalau ditulis Kalau sudah menyiapkan Ya Jadi kalian sudah bisa Sudah lihat Menonton video Dan sudah menjelaskan juga Sisi itu yang bagian mana Rusuk itu bagian mana Dan titik sudut itu bagian Nah Oke Kita coba langsung buat Eee Latihan Silahkan dibagikan Ambil satu Terima kasih Ya Ya Sendiri Sendiri Yang sudah mendapatkan Silahkan bisa langsung Dikerjakan Yang sudah mendapatkan Silahkan bisa langsung Dikerjakan Dikerjakan Bapak kasih waktu 5 menit Oke Sekarang bisa Menjelaskan Dikerjakan selamat menikmati 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 hai 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 keren apa hai 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 keren susu pareng oli ya gini gue Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton